Mampu untuk berusaha sendiri Jadi ada banyak dilatih tapi khususnya di daerah sini Itu kadang cuma sebentar saja ya kan Di awal-awalnya mau Nah begitulah Tapi kan disini kan kita bisa meyakinkan para kawan-kawan yang mengikuti live saat ini Bahwa di tengah pandemi begini Ada kemungkinan kedepannya akan terjadi yang nama baik-baik Khususnya mengenai sayur-sayuran, buah-buahan Maka dari itu untuk menangani masalah atau ancaman tersebut Saya pikir berhidroponik salah satu jalan keluar Dikarenakan jika kita bertanam secara sendiri Walaupun dilan sempit di perkotaan Kita bisa menanam sendiri menggunakan cara hidroponik Dan hasilnya pun di saat panen kita bisa menikmati sendiri Jadi kendala seperti panik baying di tengah pandemi ini bisa kita hindari Begitu ya Pak? Mika ada pertanyaan lagi Secara umum hal-hal apa saja yang harus dihindari atau tidak boleh dilakukan dalam proses pertanian hidroponik agar tidak gagal Mungkin ini lebih ke tips ya Oke Agar tidak gagal Kalau bicara gagal tidak gagal Saya juga belum tahu proses yang gagalnya di mana ya Spesifik kegagalan Atau jangan kalau kayak kemarin kan sudah niat punya bibit punya nutrisi Tapi tidak ditanam Itu kegagalan awal Prematur itu Ben Atau misalnya dalam proses kita sudah menanam Kemudian ada lupa untuk menambahkan nutrisi Dia sebenarnya tidak gagal total tapi pertumbuhan tanamannya tidak maksimal Ada juga yang kelewat masa panen Jadi sayurnya jadi keras Jadi atau sudah bertumbuh jusu jadi ada buah atau biji jadi sudah ada bibit Kemudian bisa juga karena kalau kita menggunakan modul itu pakai pompa air Ya bisa juga gagal kalau sering mati lampu Jadi kendala-kendalanya banyak dalam berhidroponik Tapi sebenarnya tips paling mudah untuk berhidroponik Pertama perhatikan jumlah air di tampungan atau di tang Atau kalau dia cuma pakai botol bekas Berarti perhatikan jumlah air di dalam botol Kalau sudah kurang ditambahkan Kemudian juga nutrisinya Sesuai standar yang ditetapkan Jadi perlu ada TDS sama PH meter Untuk kita mampu mengontrol kestabilan pertumbuhan Kalau yang lain-lain ya Sebenarnya tinggal menunggu proses panen sih Jadi hidroponik sebenarnya kita jadi petani malas Iya petani malas kita tidak perlu mencangkul Tidak perlu mencangkul Tidak perlu lagi mau panas-panas di lahan Tidak perlu Bahkan kita tidak perlu membutuhkan orang untuk bekerja yang banyak Nah tadi kan kak sudah menyebutkan beberapa kegagalan dari penanaman hidroponik Di antaranya ada gagal masa panen Nah berapa lama masa panen dalam hidroponik itu? Kisaran waktunya berapa kak? Oke tergantung jenis tanaman Jadi dia ada jenis tanaman Tapi pada prinsipnya Usia panenan di hidroponik Itu lebih singkat Dibanding kita menanam secara konvensional Jadi lebih singkat ya waktunya? Lebih singkat Berarti sangat menguntungkan jika dikutupun Banyak sih sebenarnya keuntungan hidroponik Cuman takutnya kalau semua bilang semua Berarti semua banyak saingan Torium Tidak masalah sebenarnya Makin banyak orang tahu tentang hidroponik Sebenarnya alangkah baiknya Nah itu terlakat Dan juga Masih ada pertanyaan? Iya masih ada pertanyaan ya Jenis sayuran apa yang menggunakan metode hidroponik? Oke kalau untuk Jenis sayuran atau jenis tanaman yang menggunakan hidroponik Pada prinsipnya tanaman yang usianya bulanan Jadi jangan tolong tanam kelapa Kalau tolong tanam kelapa hidroponik Selain tidak ada detik tanpa penampungan Baru dengan tahun baru dia ada hasil Boleh mau panen Jadi kita upayakan kalau mau tanam hidroponik itu kita menggunakan sayuran yang bulanan Ya Dan juga Tadi narasumber juga sempat jelaskan mengenai Ya dalam berhidroponikan itu Kita tidak lagi sentuh dengan tangan ya Nah begini nih Pak Disini saya juga kan sering membaca di berita-berita Disini ada statement dari Bapenas Bahwa untuk kedepannya itu tahun 2060 Itu kedepannya tidak akan ada lagi yang namanya petani Dikarenakan kebanyakan anak muda sekarang itu lebih ke Pekerjaan-pekerjaan yang lebih kreatif lah Kalau pertanian kan itu Stigmanya tidak keren Stigmanya dari pertanian itu Terjun di tanah Pegang-pegang cangkul Nah Saya pikir ini salah satu jalan keluar ya Karena Dalam bertanian hidroponik itu tidak lagi kotor-kotoran Karena Kita tidak lagi pegang cangkul Lalu Tidak juga harus pergi ke sawah Ke kebun Ya Ini merupakan Ya salah satu jalan keluar lah Karena Ada statement dari Bapenas kan Tahun 60-an itu Tidak ada lagi yang namanya petani Nah Justru itu Kalau bicara Hidroponik Itu ke depan Seperti yang kami lakukan ini Kami mencoba Dari hidroponik Manado itu Bertransformasi menjadi ranoponik Nah ranoponik itu Kita mencoba membuat sebuah Usaha rintisan Jadi ada startup Dan Sebagai pemula di startup Kami banyak terbantu oleh teman-teman di KDV Kawanua Digital Valley Jadi di Manado juga Bicara teknologi Kita sebenarnya punya Komunitas yang Yang mensupport Yang mendukung Untuk semua aktivitas startup Yang ingin Berkembang Ke teknologi Teknologi Pemanfaatan teknologi Itu yang kami rasakan Jadi Kalaupun misalnya Bicara ke depan Orang sudah Tidak Ini lagi dengan Pertanian Ya semoga Dengan inovasi-inovasi Modern Kita menggunakan teknologi Ada IOT Atau apalah teknologi ke depan Yang berhubungan dengan Pertanian Itu Semoga bisa menjawab Permasalahan itu Dan Setidaknya Untuk ketahanan pangan Kita Kita mampu menghasilkan Sayuran Yang sehat Yang minimal Bisa dikonsumsi keluarga Seperti itu Ya Dan juga ini Pak Dikarenakan Berhidroponikan Itu juga Disini Dampaknya Kelingkuhan Kira-kira apa Dampaknya Lebih kelingkungan Dampak kelingkungan Dampak kelingkungan Ya Salah satu tadi Apabila kita Memanfaatkan Bahan bekas Berarti kita Mampu Mengurangi Limba plastik Yang menuju Ke TPA Apalagi Mengurangi Limba plastik Yang dibakar Yang Berbahaya Untuk 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 lingkungan Juga Ketika kita Punya Perkebunan Kecil Di Dekat rumah Otomatis Kita akan Segar Ada udara Segar juga Baru ada Tempat Hijau Jadi Ibarat Kita juga Bisa Membajakan Mata Bisa Juga Jadi Tenang Dengan Itu Dan Punya Aktivitas Yang Yang Serulah Sebenarnya Jadi Sambil Bertani Kita juga Bisa Menikmati Pasti Saat Kita Mempunyai Apalagi Kita punya Hobi Sebagai Untuk Bertani Secara Hidroponik Saat Kita Menanam Sendiri Kalau Kita Merawat Pasti Di saat Panin Ada Kenikmatan Tentu Yang Kita Rasakan Bisa Ketan Begitu Ya Harapannya Pastilah Tidak Mungkin Kita Menanam Kemudian Kita Tidak Panen Itu Sama Kalau Bahasa Sini Masa Kita Tanam Kita Tidak Panen Kita Harus Rasakan Kita Mampu Mengkonsumsi Seur Sehat Juga Dampaknya Enak Si Ya Dan Juga Pasti Pasti Sebagai Instruktur Atau Sebagai Pelatih Pasti Bapak Juga Pasti Ada Kendala Dalam Berhidroponik Kira-kira Seorang Atau Sepemahaman Sepengetahuan Yang tinggi Seperti Bapak Kendala Apa Yang Bapak Temui Dalam Berhidroponik Kalau Kendala Sebenarnya Sebenarnya Kalau Bilang Praktisi Hidroponik Itu Awal Itu Ada Adik Saya Herman Dia Yang Awal Memulai Hidroponik Jadi Herman Itu Awal Dia Merintis Sebenarnya Hidroponik Nah Jadi Waktu Itu Kita Sama-sama Kebetulan Kita Banyak Dapat Materi-materi Dari Luar Jadi Otomatis Saya Juga Membantu Untuk Menerjemahkan Materi-materinya Dan Dalam Proses Kegiatan Sama-sama Kita Berdua Itu Keliling-keliling Untuk Pendampingan Pelatihan Nanti Pas Ada Satu Waku Kita Harus Berpisah Lokasi Jadi Dia Di Solo Waktu itu Jogja Saya Ke Atambuwa Jadi Kita Pindah Lokasi Jadi Otomatis Harus Masing-masing Harus Bisa Survive Dan Mau Tidak Mau Disitulah Awal Belajar Awal Belajar Untuk Menangani Sendiri Walaupun Kalau Ada Kendala Saya Pasti Telepon Adik Saya Pasti Telepon Herman Untuk Memastikan Jangan Sampai Saya Mengajarkan Itu Terjadi Kesalahan Takutnya Kalau Salah Kasih Ajar Nanti Kasian Juga Orang Yang Belajarkan Punya Pengetahuan Yang Salah Jadi Kalau Kendala Kendala Saya Lebih Enak Mengenang Hal Yang Baik Karena Kalau Bicara Kendala Juga Ya Syukur Syukur Pada Allah Bisa Melalui Proses Proses Itu Nah Kita Bisa Belajar Dengan Pengalaman Yang Sudhan Harus Berberikan Tadi Tapi Ini Juga Pak Yang Saya Lihat Dama Gini Di Kota Menada Disini Kan Ada Beberapa Universitas Yang Didalamnya Ada Yang Namanya Fakultas Pertanian Tetapi Untuk Mempraktikan Pertani Sebagai Di Kota Ini Kenapa Itu Sering Sekali Saya Temui Sulit Dan Ditemui Bahkan Jarang Ditemui Selain Hanya Di Fakultas Tersebut Dan Kira-kira Kenapa Dari Para Akademisi Tersebut Tidak Bisa Mengajarkan Daripada Jauh-jauh Terjun Praktik Ke Desa-desa Kenapa Tidak Terjun Langsung Disini Itu Kan Juga Selalu Akan Menjadi Keuntungan Dagi Masyarakat Di Kota Bahwa Bertani Serial Hidroponi Itu Kan Perlu Nah Yang Jadi Pertanyaannya Kira-kira Kendala Kendala Atau Apa-apa Saja Penyebab Di Kota Manadu Ini Jarang Kita Bisa Melihat Bertani Serial Hidroponi Karena Kalau Melihat Contohnya Di Batam Di Batam Itu Banyak Loh Bertani Serial Hidroponi Tapi Kenapa Di Kota Manadu Itu Jarang Kita Temui Pertama Pertama Saya Tidak Mau Menanggapi Soal Aktivitas Kampus Artinya Saya Bukan Praktisi Pendidikan Dan Soal Kebijakan Universitas Itu Silahkan Mungkin Kalau boleh Undang Langsung Rektor Sama Dekan Pertanian Untuk Menjawab Kenapa Kenapa Itu Tidak Dilakukan Tapi Sebagai Praktisi Hidroponik Sebenarnya Di Manadu Sudah Banyak Sudah Banyak Pelaku Pelaku Hidroponik Bahkan Sudah Ada Yang Menjual Hasil Hidroponik Di Pertokoan Bahkan Sebenarnya Sudah Bisa Jadi Perbandingan Bahwa Kita Boleh Lihat Harga Sayuran Hidroponik Itu Tiga Sampai Empat Kali Lipat Dari Harga Sayuran Biasa Yang Konvensional Jadi Saya Lebih Enak Kita Bicara Kalaupun Kita Mau Menjawab Pertanyaan Eben Tadi Kenapa Mas Tidak Turun Ya Ayolah Genby Yang Jadi Pemrakarsanya Ayo Genby Ajak Teman-teman Kalian Yang Di Kampus Pertanian Khususnya Untuk Ayo Kita Belajar Hidroponik Kita Praktikan Teknologi Pertanian Modern Dengan Bertani Secara Hidroponik Ya Jadi Sebenarnya Ada ya Para Praktiker Yang Ada Tapi Sulit Jumahannya Saya Sulit Kita Temui Atau Tidak Tersualisasi Mereka Banyak Itu Bertani Jadi Mereka Tidak Membagi Ilmunya Karena Mereka Bertani Mereka Khusus Bertani Karena Makanya Saya Bilang Tadi Kalau Saya Bagi Ilmunya Dan Banyak Orang Bertani Hidroponik Otomatis Persaingannya Kan Jadi Tinggi Mungkin Mereka Takut Kompetitor Kan Kalau Kita Di Ranoponik Aduh Ini Kalau Kita Bagi Ilmunya Jadi Kompetitor Tapi Justru Tidak Jadi Ketika Kita Mampu Membagi Ilmu Ini Ke Masyarakat Ketika Kita Bicara Bagaimana Mampu Memanfaatkan Pertanian Perkotaan Justru Dengan Program Ini Kita Sangat Membantu Masyarakat Berhubung Sudah Di Akhir Kira-kira Untuk Narasumber Ini Untuk Kesan Untuk Kedepannya Bagaimana Untuk Para Masyarakat Yang Ada Untuk Penonton Yang Menonton Saat Ini Jangan Pernah Mencoba Bertani Hidroponik Jangan Mencoba Bertani Hidroponik Ya Biar Biar Tidak Ada Saingan Tapi Pada Prinsipnya Kalau Mau Belajar Ayo Sama-sama Bahkan Sekali Lagi Saya Selalu Menantang Untuk Ini kan Bicara Generasi Baru Indonesia Ayolah Jadi Generasi Pembaharu Jadilah Pelopor Untuk Pertanian Perkotaan Jadi Biar Kayak Evan Tadi Bilang Jangan Nanya Jadi Anak Pertanian Lantas Habis Diteori Cuma Mungkin Diorang Lebih Bagus Kalau Harvest Atau Apa Batani Di Aplikasi Atau Di Facebook Lebih Gampang Mungkin 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 Jadi Jadi Itu Ya Guys Podcast Mengenai Urban Farming Kali Ini Jadi Sebagai Closing Statement Ayolah Kita Bertani Secara Hidroponik Karena Bertani Secara Hidroponik Ini Menjawab Pertanyaan Atau Masyarakat Yang Keluar Dari Masyarakat Yang Ada Di Masyarakat Karena Bertani Secara Hidroponik Sesuai Dengan Podcast Tadi Ada Banyak Sekali Keunggulan Dibandingkan Bertani Konvensional Salah Satunya Tidak Menggunakan Lahan Luas Lalu Hemat Air Harga Dari Sayuran Hidroponik Yang Mahal Dibandingkan Bertani Konvensional Lalu Juga Keunggulan Lainnya Yaitu Dalam Penanaman Itu Tidak Terlalu Sulit Dibandingkan Konvensional Tidak Ada Lagi Yang Namanya Takut Pegang Tanah Atau Takut Kotor Maka Dari Itu Marilah Kita Sebagai Anak Anak Muda Yang Menjadi Penanggung Jawab Untuk Generasi Kedepannya Ayo Kita Jangan Takut Untuk Bertani Marilah Kita Bertani Secara Hidroponik Dan Kita Kembangkan Bersama Pertanian Kita Kedepannya Ya Mungkin Itu Dari Saya Saya Eben Ebenezer Panggi Udundiri Saya Hatiani Harun Undur Diri Saya Glenn Dari Ranoponik Mengundurkan Diri Terima kasih 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 Terima kasih